Intro Salam sahabat sehat, kebetulan kita ada customer nanya mau masang jok jadi beliau ini setelah udah sampai ke Grand Sehat ini banyak bincang-bincang, aku mau masang jok dengan berbagai yang dipertanyakan ke customer jadi bisa kita simpulkan poin-poin yang saya sampaikan kepada sahabat sehat sebenarnya ada beberapa hal lah gitu kalau saya review secara keseluruhan nanti panjang kali di vlog ini sebenarnya saya menyampaikan jok kita ada yang kulit yang pertama ya, ada yang kulit kemudian ada yang semi kulit kalau yang semi kulit itu kita ada produk MBT Carrera sama Superior kalau di bawahnya itu banyak tergantung dari keuntungan customer ada yang bahan dari Polisher atau dari bahan nilon atau merek yang lain yang ada kita disini contohnya Ladderluck, Mustang, Karamoy contohnya itu banyak jadi kembali saya jelaskan kepada sahabat sehat bahwasannya untuk pemilihan cok itu kita harus menyaksikan dengan apa yang kita butuhkan gitu contohnya kebutuhan cok ini untuk apa karena jok itu ada dia yang contohnya ini yang MBT Carrera itu dia tekstur permukaan halus dengan halus ini maka banyak keberuntungan kita yang pertama ketika untuk perawatannya itu adalah jauh lebih mudah ya kemudian dari bahannya juga sudah lumayan semi kulit kemudian untuk tahan lamanya bisa pemakaian 3 tahun keatas bahkan 5 tahun kalau bagus kita merawatnya gitu kemudian yang saya sampaikan juga kalau di Green Sehat khususnya ini kenapa kita selalu rekomendasi disini customer-nya kemudian apa alasan kuatnya di luar tempat pengerjaan jok yang lainnya gitu ada beberapa poin yang saya jelaskan yang pertama adalah memang kita di jok itu sudah berjalan kurang lebih berdiri yang keren sihat ini lah mungkin ya kalau kita disini kemarin kita ulang tahun ke 28 tahun jadi mungkin rekan udah bisa nebak kita tentang pengalaman kerja di joknya jadi tentunya orang atau mekanik kali dalamnya adalah orang yang sudah berpengalaman itu poin satu nah kenapa harus dicari orang yang berpengalaman kan kayak gitu ya tentunya berkaitan dengan kualitas ya kualitas kemudian dari sistem kerjanya nah yang saya tekankan disini kalau di mekanik kita yang joknya ya yang pertama itu pemasangannya itu adalah kita selalu presisi biasanya di luar jok itu ada beberapa jadi harus dibedakan dulu yang namanya jok dengan sarung jok jadi sifatnya itu kita sarungkan gitu itu gak lagi nyaman banget dan mudah rusak kenapa? karena memang gak presisi gak nyambung dia gak nyatu dengan busanya karena ada jok bawaan nah kalau dia yang jok ya tempat jok tempat jok ini tempat jok itu adalah kita harus mencahid sesuai dengan struktur bentuk dari jok bawaan lekukannya gitu nah dan itu adalah bisa ada pecah pola kita disini istilahnya pecah pola itu ada penambahan kalau standar itu adalah sesuai dengan bentuk yang di mobil bawaan mobil gitu kalau apa pecah pola dia berarti ada polanya bisa ber apa namanya dua warna bisa bergaris bulat buat bintang buat nama itu namanya pecah pola dan kita disini bisa mengerjakannya itu kemudian poin yang paling penting juga itu adalah dalam memilih memilih bahan kita bahannya ya kita bahannya itu benangnya benang khusus jadi kenapa kenapa emangnya kalau benang kenapa harus dipilih ya ada jadi ini kan tempat sering kita duduk oke nah tentunya dalam mobil ada atraksi dong kita go yang ke kiri ke kanan pada saat masuk mobil pasti ketarek nah gitu jadi dengan atraksi kayak gitu kita harus membutuhkan benang yang kuat untuk mengikat si jognya supaya gak mudah lepas kemudian gak gelebung di ujungnya kemudian gak mudah berbulu gitu nah itu yang poin-poin kenapa harus dia untuk jognya itu harus ada benang khususnya yang kedua tentunya dalam memasangnya nah banyak customer kita yang pasang luar apa yang pasang jog di luar itu di bawahnya itu itu adalah langsung mengblong gitu bahkan ada beberapa customer yang bawa kemari itu adalah dipasang goni itu gak gak bagus banget anda bayangkan sahabat sehat kalau contohnya mobil yang ada fortuner tapi di bawah jognya masih ada goni kan gak nyaman kan nah kalau kita disini itu atasnya full bahan jog baik itu kulit maupun semi kulit yang MBT Carrera tadi atau Mio atau Ladderluck itu nah di atasnya full jog kemudian kita untuk keepnya itu pakai resleting nah untuk nyaman kemudian di bawahnya itu adalah kita pakai ada kain semacam busa jadi dia gak terlalu blong ke dalam dalam arti ada menahan atau merapikan di bawah jognya biasanya ini yang paling jelek itu adalah di baris kedua baris kedua itu ketika dipatahkan ketika dipatahkan yang belakangnya itu nampak nampak jeleknya tapi kalau kita punya ketika karena udah dirapikan mau dibalikkan pun tetap cantik oke ya kemudian yang berikutnya itu untuk door trim door trim itu biasanya kita gak ada gelembung kenapa? nah itu satu teknik ada teknik kita memang dia untuk itu harus dilem nah biasanya ini kasusnya kasusnya itu di dashboard atau di door trim nah itu supaya gak gelembung kemudian kita harus ada khusus bodi apa namanya lem lem khusus supaya jangan gelembung gak semua lem karena kalau pakai lem yang lain yang pertama harus pilih-pilih bisa menyempurkan bau kemudian merusak bahan dari jognya itu sendiri nanti bisa berpola tembus keluar jadi itu dia harus pakai lem khusus kemudian kita itu kita kalau di jog kita juga bisa rekomendasi untuk pemasangan alas dasar nah ini alas dasar itu sebenarnya penting banget sahabat sehat kenapa? kalau pakai yang dari pabrikan atau setanah itu ketika jatuh debu apa kotoran atau sampah itu sangat susah karena lengket dia karena baldu tapi kalau contohnya pakai alas dasar itu sangat kita rekomendasi oke mungkin poin-poin itu yang saya sempingkan dulu untuk sharing jog kita untuk jog kita ada yang standar bisa kita kerjakan yang kulit dada kemudian yang model sofa juga bisa kita kerjakan oke mungkin itu saja sampai jumpa kembali salam sehat selamat menikmati selamat menikmati